Halo kreator, kalian sedang berada di channel Eka Putra, tempat di mana para kreator musik berkumpul dan berkreasi tanpa batas. Subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi tentang dunia musik, produksi musik, dan distribusi musik. Halo kreator, ketemu lagi di channel Eka Putra, tempat di mana para kreator musik berkumpul dan berkreasi tanpa batas. Oke, episode kali ini kita bakal review lagu lagi di konten musikmu keren. Nah, kali ini adalah episode ketiga, kemarin aku sudah review dua lagu. Kita akan lanjut next, lagu siapa lagi yang bakal kita review kali ini. Bentar dulu ya. Saya sangat senang sekali dengan antusias teman-teman semua bahwa rupanya konten musikmu keren ini lumayan punya submit yang lumayan banyak ya. Sekarang sudah ada sekitar ya beberapa karya ini, belasan lah ya. Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa review saya kali ini saya lebih prioritaskan buat teman-teman yang mungkin lagunya belum masuk publisher. Dan kalaupun sudah masuk publisher, dia bersedia untuk menghapus copyrightnya di video ini aja gitu ya. Jadi, bukan berarti lagu-lagu teman-teman yang lain yang sudah submit, yang mungkin belum memenuhi persyaratan, tidak aku reaction atau tidak aku review, pasti aku review juga nanti. Tunggu aja. Dan pastikan kalian subscribe channel ini, supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, disini kita ada karya dari Rifki Foldo, judul lagunya Usai, genrenya Vogue. Sudah masuk ke dalam publisher, ya semoga tidak... Ini sih copyright pasti ya, aku sih pasrah-pasrah aja sih kalau copyright. Kalaupun jadinya video ini termonetisasi oleh si Rifki ini, ya mau gimana lagi lah kan. Oke, kita langsung aja mulai. Akustik ya. Aroma kopi, senjaku nikmati. Menepis lara, memberi imaji. Jenga melintas, redakan tangisku. Angin menderu, membunuh sendukku. Perlahan waktu, berbingung cendunganku. Ini apa, rekam gitarnya ini pakai direct ya, pakai mic langsung ya. Semangin jemuk, mengingat sembilu. Kalau secara tonal balance, kayaknya frekuensi tingginya banyak yang hilang ini. Di menit 1.10, ada klip sedikit tuh, bro. Aroma kopi, secangkir imaji Semesta benci, kesedihan hati. Terang, tiang patah, daun-daun jatuh. Saya coba meneliti liriknya dulu ya. Angin yang berlalu Perlahan waktu, berbincang denganku Semakin jemuk, mengingat sembilu Cinta monyetku Oh, jadi ini Monyet cantikku Ini ceritanya tentang Kisah cinta bahasa Buddha ya Cinta monyetku Monyet cantikku Cinta monyetku Monyet cantikku Oke Bagus ya, Riftia bagus Kalau aku lihat kata-kata dari liriknya ini Termasuk tidak mainstream juga Cuman ini Aku masih ada lihat sedikit di first awalnya Aroma kopi senja Kenapa sih harus Aroma kopi senja Malah kalau menurut aku nih, enaknya ngopi itu pagi-pagi, bro Ya udah, tapi ini ekspresi Tapi untuk pemilihan nadanya udah oke Kemudian untuk mixing dan mastering Tadi di formulir juga Aku lihat Memang lagu ini belum ada di mixing ya Tapi Kenapa sudah publish Aku bingung juga kenapa ini udah publish gitu Sementara lagunya belum di mixing Banyak Kalau menurut aku Sini sebenarnya aku anggap lagu ini udah mixing ya Karena ini udah Udah ke Spotify juga Udah ke Reformed Nation juga Penningnya sih, bro Penning antara kiri-kanan penempatan instrumen kiri-kanan Masih belum lebar Kalau aku ngerasa ini mixingnya masih belum terlalu lebar Kemudian untuk mastering Apakah mastering atau di vokal Aku juga nggak tahu Kayaknya ada yang udah ke limit Mungkin waktu take limitnya udah besar Jadi begitu mastering Langsung pecah Memang agak sedikit pecah ya Sebenarnya kalau hanya rekod-rekod gitar dan vokal gini lebih gampang sekali sih Apalagi dengan teknik permainan gitar fingerstyle seperti ini Memang enaknya sistem recordingnya itu menggunakan mic Condenser Jadi dapat tuh gesekan-gesekan gitarnya Kemudian frekuensi low yang diciptakan dari akustiknya itu sendiri Kesimpulan aku Lagu ini untuk mixing dan arrangementnya Aku kasih nilai 7 Mungkin kalau ada tambahan sedikit pad atau string lebih enak kali ya Nah buat teman-teman semua nih Ini saran dari aku Ketika kita punya karya Ada baiknya kita pastikan karya kita tuh sudah bisa didengar dengan baik Dengan enak sebelum kita publish secara digital Karena sayang loh bro Kalau kita udah publish ke Spotify Publish ke YouTube Atau iTunes Tapi ketika kita dengar ulang Masih ada beberapa kekurangan yang membutuhkan waktu tambahan Atau pekerjaan yang berulang Untuk mengeditnya lagi dan menguploadnya ulang kan Saya rasa hanya seperti itu sih Saran dari aku Dan ini merupakan saran menurut versi aku Bukan suatu penilaian yang mewakili pendengar dari lagu-lagu kamu ya Tetap semangat terus berkarya dan buat musik-musik keren lainnya Oke Apakah musik Rifki Foldo ini keren? So pastinya ini karya kalian yang keren juga Oke teman-teman itulah dia tadi review musik dari Rifki Foldo Yang judulnya Usai Buat teman-teman yang pengen karyanya aku review Dan aku berikan tips and sharing dalam dunia musik director dan mixing mastering Kalian bisa submit aja di link yang ada di bawah sini ya Dan buat teman-teman yang lain yang baru aja datang di channel ini Jangan lupa kalau channel Eka Putra ini adalah channel yang berhubungan dengan distribusi musik Produksi musik mixing dan mastering Kalau kalian suka dengan channel seperti ini Langsung aja klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa support aku di sosial bass Slash trap slash ekaputra Jangan lupa juga follow instagram aku At ekadotputra Untuk mendapatkan update dari video-video yang bakal aku post di Youtube Sampai jumpa lagi di konten Eka Putra berikutnya Salam bermusim Terima kasih Terima kasih Terima kasih